Intro Wali Kota Serang Syafruddin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melakukan inspeksi mendadak sidak ke Mall Serang untuk memastikan penerapan protokol kesehatan yang menjadi atensi pemerintah pusat karena banyaknya pengunjung. Syafruddin mengatakan Mall of Serang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena diduga menimbulkan kerumunan masyarakat. Tak hanya itu, dia juga melakukan pemantauan ke sejumlah pusat perbelanjaan seperti supermarket dan beberapa toko makanan apakah sudah memenuhi standar protokol kesehatan atau belum. Meski demikian, Syafruddin tidak membiasa memastikan apakah protokol kesehatan tersebut akan benar-benar dijalankan hingga seterusnya. Mengenai kapasitas pengunjung, menurut Syafruddin sudah sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan yakni hanya 50% dari kapasitas ruangan yang biasanya. Sidak, kata dia, merupakan salah satu antisipasi dan upaya pemerintah kota Pemkot Serang dalam menenangkan angka penyebaran COVID-19. Bahkan ia menegaskan apabila ditemukan pelanggaran pada pelaksanaannya, pihak Maus akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Manager operasional Mall of Serang Wis Nurudok mengatakan, berdasarkan hitungan normal, Maus dapat menampung hingga 20 ribu orang per jam. Namun, saat ini pengunjung Maus tidak sampai 50% kapasitas pengunjungnya. Menurut dia, dengan luasan Maus sekitar 22 ribu meter, lebih itu masih sangat lenggang. Sehingga banyak kendaraan yang terparkir bukan penanda bila pengunjung sebanyak itu. Ia menjelaskan rata-rata pengunjung Mall of Serang membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk berkeliling atau membeli sesuatu di mall. Kunjungan pada hari ini kami di mall ya, Mall of Serang. Sesuai dengan berita-berita kemarin, waktu tanggal 1 itu ada lonjakan pengunjung di mall ini. Kemudian menjadi atensi pemerintah pusat. Ketika dipantau, ternyata hari ini, Alhamdulillah ini masih sesuai dengan standar protokol kesehatan. Jadi baik di dalam maupun di luar, kami melihat tidak berjubek. Kemudian juga protokol kesehatan diterapkan, masuk kita cek, termogan, kemudian cuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi masih bisa diatur pada hari ini. Atau nanti hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu karena libur. Coba nanti kita pantau lagi. Tapi di tanggal 1 kemarin, di mall ini ada lonjakan, karena memang waktu itu hari ini buru-buru, dan ada lonjakan pengunjung. Dan Alhamdulillah pada hari ini, forum pimpinan daerah, Pak Dandim, Pak Apores, kemudian dari Kajari, kemudian dari Kemenang juga hadir, Kepala OPD, hadir di sini untuk mengecek langsung. Dan Alhamdulillah, sekalipun memang ada pelanggaran, tapi kecil sekali. Dan Alhamdulillah kita lihat itu sudah bagus, protokol kesehatan diterapkan, dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Selamat menikmati, Pak Dandim, Pak Dandim, Pak Dandim, Pak Dandim, Terima kasih telah menonton!